Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, jumpa lagi di channel Longdeso hari ini saya mau berbagi tips tentang elco seri dan paralel itu perbedaan lah perbedaan elco seri dan paralel elco seri dan paralel, jadi untuk nanti kita biar tahu ya pilih yang mana semua ada kekurangan dan kelebihannya, jadi tergantung turut-turut mau pilih yang mana untuk pertama saya pakai ini, elco seratus volt, seratus volt sepuluh ribu mikro jadi kita pasang di rangkaian paralel dulu, untuk paralel itu rangkaiannya seperti ini ini plus min, plus min, plus min, plus min, plus min, jadi tinggal digabung seperti ini kemudian disolder untuk bagian ininya ini bagian ini dulu, bagian ground, ground itu digabung ya, dijadikan satu benar-benar kasih tema dulu nah ini untuk yang cd kemudian kemudian untuk yang min, min yang isi hitam disini ini saudirnya enggak pepak ini, baru pakai, pakai timah ini, pakai timah pancing itu, ngerap nah seperti ini ini untuk yang min itu lor untuk pemasangan PSU paralel itu seperti ini untuk biar tahu kalian langsung praktek nah jadi seperti ini lor untuk elco elco paralel nah ini plus ini ground atau CT ini min jadi untuk keunggulahnya elco di paralel itu dia mikronya tambah ya lor jadi misal biar enggak drop elco nya ini di paralel itu mikronya jadi tambah ini, tadi kan 10 ribu, jadi 20 ribu totalnya akan tetapi untuk untuk volt nya dia tetap tetap 100 volt tetap di 100 volt nah jadi itu untuk kelebihan dan kekurangannya elco paralel sekarang kita ganti untuk yang seri ya lor yang seri tinggal kita lepas aja ini kita lepas dulu ya kita seri untuk PSU nya mungkin dulu dulu sudah tahu lah bagaimana cara menyeri atau paralel tapi untuk pemula mungkin juga masih kebingan nah untuk rangkaian seri itu seperti ini ya dulu nah ini ini tinggal disambung ke sini nah ini sambung ke sini nah seperti ini ini rangkaian seri tinggal kita pasang untuk main nya main nya sini ya dulu untuk rangkaian seri ini biasanya dipakai di elco yang kecil-kecil itu ya dulu karena poh nya kecil nah jadi seperti ini untuk rangkaian seri ya ini plus ini ground plus ct ini main jadi untuk rangkaiannya seperti ini ini plus ini main ini plus main plus main plus main jadi seperti ini ya dulu untuk kelebihannya PSU di seri ini dia poh nya naik ya dua kali lipat tetapi untuk mikro nya tetap jadi ini kan pakai mikro 10.000 tetap 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 10.000 mikro nya meskipun pakai dua ya itu kalau di seri itu volt volt tambah mikro nya tetap nah jadi seperti itu kalau yang di paralel tadi dia mikro nya tambah volt nya tetap lalu yang ini volt nya tambah mikro nya tetap itu maaf tadi clear mikro nya tambah mikro nya tetap tetap volt nya tambah kalau jadi 200 volt ini kan tadi 100 volt kalau di seri jadi 200 volt tapi mikro nya tetap itu jadi kelebihannya itu untuk di seri itu volt nya nambah jadi ini bisa dipakai untuk power dengan volt besar misal lebih dari 100 volt bisa pakai cara seperti ini kalau volt nya kecil tidak sampai 100 volt mending pakai yang 100 volt saja bisa misal 45 atau 65 pakai yang 100 volt saja kalau di atas 100 volt bisa di seri ya itu lho kalau di bawah 100 volt kalau karena elgon nya ini 100 volt langsung di paralel saja kelebihannya di paralel mikro nya tambah kalau di seri ini dia mikro nya tetap volt nya nambah dua kali lipat jadi itu ya tulur untuk perbandingan PSU seri dan paralel tinggal tulur-tulur saja penerapannya bagaimana disesuaikan saja misal punya elko yang kol nya kecil ingin rafo nya kol nya gede bisa di seri ya nah jadi kelebihan kekurangannya itu tinggal tulur-tulur pilih yang mana sesuai kebutuhan jadi sekian aja ya tulur untuk videonya terima kasih sampai jumpa di lain semataan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih